Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa DUM Edukasi, media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi IPA yang berhubungan dengan lapisan bumi. Burung bio, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share. Ada pun pokok bahasan pada materi kita kali ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai lapisan atmosfer bumi. Yang kedua kita akan belajar mengenai lapisan litosfir bumi. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai lapisan hidrosfir bumi. Lapisan Bumi Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil pada teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubungi permukaannya saja, sedangkan bagian dalamnya kosong. Namun, apakah planet kita juga kosong di bagian dalamnya seperti bola? Untuk memahami hal ini, cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu, ambillah sebuah telur rebus, bawang merah, dan pisau. Kemudian, belah telur rebus dan bawang merah secara membujur atau vertikal menggunakan pisau. Harap menjadi perhatian, gunakan pisau secara hati-hati agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Setelah kita membelah telur rebus dan bawang merah, lapisan apa saja yang terdapat pada telur dan bawang merah tersebut, coba kalian amati. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, dapat kita ketahui bahwa telur dan bawang merah tersusun atas berbagai lapisan. Telur memiliki lapisan yang tersusun atas cangkang atau kulit di bagian luar hingga kuning telur di bagian paling dalam. Sedangkan bawang merah terdiri atas lapisan-lapisan berupa umbi-umbi. Bagaimanakah dengan bumi yang kita tinggali? Apakah juga terdiri atas lapisan-lapisan tertentu? Bumi memiliki lapisan-lapisan penyusun mulai dari lapisan paling dalam hingga lapisan terluar. Jika bumi ini dibelah, maka lapisan-lapisan penyusun bumi akan nampak jelas seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping, bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri atas atmosfer sebagai lapisan terluar, kemudian mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Secara umum, bumi terdiri atas tiga komponen utama. Yang pertama, komponen gas yang disebut dengan lapisan atmosfer. Yang kedua, komponen padatan yang disebut dengan lapisan litospir. Yang ketiga, komponen air yang disebut dengan lapisan hydrospir. Lapisan atmosfer bumi Atmosfer berasal dari dua kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap atau udara yang menyelubungi atau menyelimuti permukaan bumi. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Lapisan atmosfer bagian bawah terdiri atas tropospir dan stratospir. Dan lapisan atmosfer bagian atas terdiri atas mesospir, termospir, dan eksospir. Yang pertama, lapisan tropospir. Tropospir merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian tropospir terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar tropospir berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Tropospir merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi, seperti hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan atmosfer yang kedua, yaitu lapisan stratospir. Perhatikan pesawat yang melintas di udara. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya, pesawat tersebut berada di lapisan stratospir. Lapisan stratospir memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratospir memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratospir terdiri atas gas ozon yang akan lebih dibahas detail di bagian selanjutnya. Lapisan atmosfer yang ketiga, yaitu lapisan mesospir. Lapisan mesospir terletak pada ketinggian 50 sampai 80 km di atas permukaan laut. Lapisan mesospir menjadi lapisan perintung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di bagian lapisan mesospir ini. Lapisan atmosfer yang keempat, yaitu lapisan termospir. Lapisan termospir memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termospir karena suhu yang sangat panas pada lapisan ini yakni mencapai 1980 derajat celcius. Lapisan termospir merupakan lapisan bumi yang berfungsi sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble. Dan pesawat ulang-aling, termospir juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinal ultraviolet. Lapisan atmosfer yang kelima, yaitu lapisan exospir. Lapisan exospir terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Exospir merupakan bagian lapisan bumi yang berfungsi sebagai tempat mengorbitnya satelit dan juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinal ultraviolet. Dari lapisan atmosfer yang sudah kita bahas, ada info unik yang harus kita ketahui. Taukah kamu? Udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Besarnya tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Di atmosfer, terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinal ultraviolet. Komponen bumi yang kedua, yaitu lapisan litospir. Litospir berasal dari bahasa Yunani yakni litos berarti batuan dan spera yang berarti lapisan. Jadi, litospir merupakan lapisan batuan yang ada di permukaan bumi. Dengan pengertian luas, litospir diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantal bumi, dan inti bumi. Masing-masing struktur padat bumi dibagi lagi menjadi bagian masing-masing. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudera. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Kerak samudera merupakan kerak bumi yang berada di lautan. Mantal bumi terdiri atas mantal atas dan mantal bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Salah satu bagian dari litospir adalah lempeng yang selalu bergerak aktif. Pergerakan lempeng tersebut diakibatkan oleh adanya aliran konveksi dari inti bumi. Lempeng dapat bergerak saling menjauhi maupun saling mendekati. Ketika lempeng bergerak saling menjauhi, maka akan timbul patahan atau sesar, seperti yang tampak pada gambar di samping. Sedangkan, jika lempeng bergerak saling mendekati atau bertumbukan, maka akan terjadi subduksi, seperti pada gambar di samping. Salah satu efek dari pergerakan lempeng, yaitu adanya gempa bumi dan terbentuknya gunung berapi. Komponen lapisan bumi yang ketiga, yaitu lapisan hidrospir. Lapisan hidrospir berasal dari kata hidros yang berarti air, dan spera yang berarti selimut. Jadi, hidrospir merupakan lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Hidrospir tidak hanya meliputi perairan yang sangat luas berupa laut dan samudera. Lapisan hidrospir juga meliputi air yang berada di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan dengan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air yang terjadi secara terus-menerus, seperti yang tampak pada gambar di samping. Hampir sebagian 70% dari bumi terdiri atas air. Oleh sebab itu, bumi sering dijuluki sebagai planet biru. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, yang disebut dengan evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan menjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuknya awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap air dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus, yang disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Air sangat penting bagi kehidupan. Hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan memerlukan air untuk berfotosintesis, sedangkan manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup. Di bumi ini tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa air. Namun karena pengaruh alam dan aktivitas manusia yang tidak seimbang, maka akan mengakibatkan aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan, sehingga dapat menimbulkan terjadinya bencana alam, yaitu banjir. Ayo merangkum Apa ya materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada pun materi yang sudah kita pelajari hari ini diantaranya. Yang pertama, kita telah belajar mengenai bumi yang terdiri atas lapisan-lapisan penyusun, baik yang tersusun atas padat, cair maupun gas. Yang kedua, secara umum bumi terdiri atas tiga komponen utama, yakni atmosfer, litospher, dan hidrospher. Yang ketiga, atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi, yang terdiri atas tropospher, stratospher, mesospher, termospher, dan exospher. Yang keempat, litospher adalah lapisan bebatuan yang menyelimuti bumi. Yang kelima, hidrospher merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan lapisan-lapisan yang merupakan lapisan struktur penyusun bumi. Yang kedua, lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah adalah lapisan mengapa. Yang ketiga, apa fungsi dari lapisan ozon di atmosfer. Yang keempat, jika terdapat dua lempeng yang bertumbukan, maka yang akan terjadi yaitu Yang kelima, bagaimana cara menanggulangi terjadinya peristiwa banjir. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Demikianlah materi pelajaran yang sudah kita bahas bersama pada kesempatan ini mengenai lapisan penyusun bumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.